Para pengikut tarekat pesatariah di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat baru akan melaksanakan puasa pada hari Rabu tanggal 8 bulan 6 2016 ini. Sehari sebelum mereka berpuasa, para pengikut tarekat ini menggelar tradisi makan di Pusaro, selasa siang kemarin. Seperti para pengikut tarekat pesatariah di Jorong Besati, naga di Sungai Sariak, Kecematan Tujukoto, Kabupaten Padang Pariaman ini, mereka berkumpul di areal kekuburan kampung mereka untuk menggelar doa bersama. Doa memohon ampun kepada Allah dan memohon kesehatan serta keselamatan dalam memasuki bulan suci Ramadhan. Pengikut tarekat pesatariah memang baru akan berpuasa hari Rabu ini, dua hari setelah kaum muslim pada umumnya. Dasarnya adalah melihat bulan dengan mata telanjang. Mereka juga mengumpulkan uang untuk dibagikan kepada fakir miskin. Usai berdoa, mereka kemudian menggelar makan bersama. Menurut tokoh tarekat ini, Muhammad Idris, mereka sengaja makan bersama di Pusaro, karena banyak jemaah yang bersih-bersih Pusaro menjelang puasa besok. Ini sudah tradisi turun-menurun. Artinya adalah suatu kebersamaan sebelum datangnya bulan Ramadan. Jadi di sini masyarakat bisa bertemu dan saling bermaaf-maafan sebelum datangnya bulan Ramadan dan makan secara bersama dengan penuh kehangatan. Karena kebetulan pas masyarakat datang ke sini, menyingkuk kuburan saudara mereka, mereka menyirami saudara dengan bunga-bunga, air, dan sesukupnya. Usai makan bersama, beberapa orang ulama kemudian berkumpul di suatu tempat untuk melihat bulan. Tim Liputan, Sumbar TV